Bangsal Rumah Sakit Umum Daerah, Kiai Haji Daud Arief, yang sebelumnya dikeluhkan oleh pasien karena dinilai sangat kumuh, sehingga membuat rumah sakit umum tampak jelek, terutama pada bangsal bedah dan kebidanan. Terkait permasalahan tersebut, pihak rumah sakit telah melaporkannya ke pemerintah daerah agar segera dilakukan perehapan, dan pemerintah daerah telah menganggarkannya. Di samping itu, di dalam lingkungan rumah sakit ini juga terdapat rawa, sehingga ini bisa mengundang berbagai penyakit, kemudian kurangnya tenaga medis, terutama dalam dokter spesialis bedah, ditambah dengan masih adanya pelayanan rumah sakit yang masih minim, padahal DPRD Tanjung Jabung Barat telah membuat peraturan daerah tentang pelayanan publik. Terkait persoalan tersebut, Dr. Ferry, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kiai Haji Daud Arief, mengatakan, untuk tahun ini, bangsal kebidanan dan bedah akan segera diperbaiki pada akhir 2013. Sementara untuk tahun 2014, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Tunggal akan membangun bangsal anak dan bangsal spesialis penyakit dalam. Tahun ini, Rumah Sakit Umum Daerah, ada membangun bangsal untuk bagian kebidanan dan untuk perinatu. Jadi diharapkan akhir tahun sudah ada tambahan tempat tidur kelas 3 dan kelas 2, dan juga diharapkan dapat berfungsi untuk membantu dari pasien-pasien salinan di Kabupaten Tanjung Barat dan kita sedikit mungkin untuk dapat merujuk ke konfisi. Itu bangsal yang ada diperbaiki gak? Ya, karena yang ada, bangsal penyakit dalam itu perbaiki. Tetapi untuk tahun depan, ya kita mungkin ada lagi membangun bangsal untuk bedahkan penyakit dalam. Dari Kuala Tunggal, Henry Cek TV melaporkan.